Apa itu spirulina? Spirulina adalah sebuah alga atau ganggang berbentuk spiral yang dapat hidup di air tawar dan air laut. Organisme ini biasanya diolah sebagai suplemen kesehatan karena kaya akan zat gizi dan antioksidan. Spirulina memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan, meningkatkan imunitas tubuh, dan menurunkan kadar tekanan darah. Selain itu, spirulina juga diketahui memiliki efek prebiotik yang dapat mendukung kinerja dan jumlah bakteri baik di dalam saluran cerna, serta dapat meningkatkan kerja sistem pencernaan. Kenapa spirulina itu penting? Pertama, kaya nutrisi. Spirulina mengandung protein, vitamin, mineral, dan antioksidan yang penting bagi kesehatan. Kedua, meningkatkan imunitas. Spirulina dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh secara alami. Tiga, detoksifikasi tubuh. Spirulina dapat membantu menetralisi racun dan logam berat dalam tubuh. Keempat, mendukung kesehatan kulit. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa spirulina dapat membantu meningkatkan kesehatan kulit karena kandungan antioksidan dan nutrisinya. Kita dapat menemukan spirulina di danau alami. Spirulina tumbuh secara alami di danau-danau alkalitropis dan subtropis. Budidaya industri, spirulina juga dapat diproduksi secara komersial dalam kondisi terkendali. Suplemen kesehatan, spirulina kini tersedia sebagai suplemen makanan di berbagai toko dan apotek. Kapan spirulina digunakan? Spirulina dapat digunakan pada waktu pagi hari. Konsumsi spirulina di pagi hari dapat memberi energi sepanjang hari. Kemudian pada waktu saat olahraga, spirulina dapat membantu meningkatkan stamina dan pemulihan otot. Kemudian pada waktu saat berpuasa, spirulina dapat memenuhi kebutuhan gizi saat berpuasa. Kemudian apa saja manfaat dan kesimpulan spirulina? Spirulina sangat bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, memiliki kaya vitamin dan mineral, detoksi tubuh, dan merupakan sumber protein nabati. Spirulina adalah suplemen makanan alami yang kaya nutrisi dan memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Mudah dikonsumsi dalam berbagai bentuk. Spirulina cocok untuk berbagai kelompok usia dan gaya hidup. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton.